Halo upe gue mau nge-review satu pomet yang udah gue sebutin favorit gue selama 2014 sekarang 2015 gue pengen kasih eh bukan review ya semacam kayak kesimpulan lah tentang pomet ini gua punya punya dua punya dua ini gue beli di di Erlando yang ini gue beli di Dino beda sama yang pertama itu lihat hijau nya hijau Vintage yang dulu itu lebih bukan buram ya Vintage sedangkan yang baru itu lebih mencolok banget hijau nya tit nya juga beda ya kalau lu perhatiin tit nya ini nggak mengkilat yang ini mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di video ya tapi kalau di kalau di disini di mata ini kelihatan banget bedanya isinya itu juga kalau di perhatiin agak beda sedikit aja mungkin dari warna ini yang punya Erlando yang udah gue pakai ini belum gue pakai dari warna itu coklatnya rada beda ya lebih tua yang punya Erlando ini lebih muda sedikit untuk wangi juga wanginya sama cuma lebih 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 enak yang ini ya ini lebih woody gua atau ini beda batch batch keberapa dan batch berapa tapi ini jelas dua produk yang beda kalau kita perhatiin secara detail gitu ya ini kalau kalau sekilas mungkin ya sama lah ini gua mau ngeleg yang yang baru karena gua udah sering pakai PND yang yang batch lama ini batch yang baru ini sedikit lebih keras sedikit ya nggak banyak ya wanginya beda tapi sih tetep lumer di tangan itu loh tangan tetep lumer tetep gampang nggak nggak butuh waktu lama untuk bikin dia lumer di tangan tuh udah lumer jadi masih polos dari hasil sampo pakai gua lagi pakai semaknya mantel ya sekilas mantel itu gua orang-orang bilang bagus kita dapat gua masih lebih suka presenya ya kayaknya lebih lebih Enak presenya hai 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 seperti yang gue bilang di episode episode tiga ya Hai mempotongannya masih belum sesuai dengan yang gue inginkan jadi ya Hai mungkin nyesirnya enggak terlalu hai 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 yang bikin gampang ngisir itu satu pometnya pometnya ini apa dulu kedua tipe rambut juga kalau tipe rambutnya agak susah disisir terus cari pomet yang bener-bener lepas lu udah pakai pomet beberapa pomet dan kira-kira Wah ini cocok nih nah harus mendalami karakter-karakter yang lu pakai itu itu cari pomet yang sejenis sama karakter yang terus menunggu ternyata setiap batchnya tidak sama persis poin is Hai buat produk art good produk kalau posnoted ya salah satu Hai salah satu produk yang yang bagus ya Hai produknya pertama kali gue tahu Pomsnoted itu justru bukan yang oji tapi yang daily greennya dan daily green itu despite of kalau walaupun gua enggak suka Hai gua enggak suka Rafa tetep rontok-rontok dua doang tapi walaupun gua pertama kali cium enggak suka set wanginya cuma secara performa Hai bagus makanya gue cari yang ojinya ternyata uginya lebih bagus lagi ini udah beberapa reviewer pomet bilang Hai top notch produk ya produk bagus oke sekian dulu mungkin segitu dulu review tentang kok enggak ngeru gua nggak mau terlalu banyak ngebahas nyisir atau segala macem yang penting produknya udah jelas Hai wanginya itu wanginya sih yang paling highlight dari mobsnoted ini Hai wanginya dan aplikasinya udah mantep banget sedangkan untuk hope enggak heavy banget cuma cukup waktu poni gua sedagu itu cukup buat tahan poni gua seharian Hai nah gua nyisirnya begini kalau misalkan sholat kan pasti mesti turun udah gitu gua tinggal sabi sholat gua rekom lagi dan dia nahan terus nah menurut gua gua pribadi hold pomet udah segitu udah cukup menurut gua mungkin ada beberapa temen yang rambutnya sedikit sulit ya mungkin butuh hold yang lebih kayaknya ponk snout yang OG ini ponk snout dead yang OG ini kalau masalah hot sih enggak enggak kurang heavy ya kalau untuk temen-temen eh kasih tahu di bawah komen di bawah kalau mau review format apa atau mau datengin bintang tamu siapa atau mau review review formatnya berdua atau bertiga gitu oke sampai ketemu lain waktu see you dadah yeah bye